Kota Kalmenitsky, Ukraina digunjang ledakan besar hingga berubah menjadi bola api raksasa. Sebanyak 21 drone diterjunkan oleh Rusia untuk menyerang kota tersebut ketika serangan balasan Kiev mendekat. Presiden Rusia Vladimir Putin diduga menargetkan gudang amunisi di Ukraina Barat. Sementara itu, administrasi negara bagian Melnitsky mengatakan hanya ada dua korban yang dirawat di rumah sakit. Sedangkan sebanyak hampir 30 orang disebutkan mengalami luka-luka. Pada 12 Mei 2023, Rusia menyerang Ukraina menggunakan drone Syahid. Sirena peringatan serangan langsung berbunyi sekiranya pukul 3.05 waktu setempat. Tak lama kemudian terdengar ledakan keras pasca 4 drone menghantam fasilitas militer. Ledakan juga merusak properti perumahan di dekatnya. Dari 21 drone yang diluncurkan oleh Rusia, 17 diantaranya ditembak jatuh oleh pertahanan udara. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Yuri Ignat. Ia menambahkan drone Rusia tersebut diluncurkan dari berbagai arah. Serangan itu juga dibenarkan oleh administrasi militer Oblast Melnitsky. Juru Bicara Angkatan Bersenjata Ukraina